Kitab Bilangan, Pasal 23 Pesan pertama Bileam Bileam mengatakan, Bangun tujuh mezbah di sini, dan persiapkan tujuh lembu jantan dan tujuh domba jantan bagiku. Balak melakukan permintaan Bileam, kemudian Balak dan Bileam menyembelih seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah. Kemudian Bileam berkata kepada Balak, Berdirilah di samping mezbah itu. Aku pergi ke tempat yang lain. Kemudian Tuhan datang kepadaku, dan dia akan mengatakan kepadaku yang harus kukatakan. Bileam pergi ke tempat yang lebih tinggi. Allah menemui Bileam di tempat itu. Bileam mengatakan, Aku telah mendirikan tujuh mezbah dan sudah menyembelih seekor lembu jantan dan seekor domba jantan sebagai kurban pada setiap mezbah. Kemudian Tuhan mengatakan kepada Bileam yang harus dikatakannya, dan dia mengatakan, Pergilah kepada Balak dan katakan yang telah kukatakan kepadamu. Bileam kembali kepada Balak yang sedang berdiri di samping mezbah bersama semua pemimpin Moab. Kemudian Bileam menyampaikan hal ini. Balak, Raja Moab, membawa aku kesini dari pegunungan sebelah timur Aram. Balak berkata kepadaku, Marilah, kutuklah Yaakub bagiku. Marilah, bicaralah menentang orang Israel. Allah tidak menentang mereka, jadi aku juga tidak dapat berbicara menentang mereka. Tuhan tidak meminta yang jahat terjadi atas mereka. Aku juga tidak mungkin menentang mereka. Aku melihat umat itu dari atas gunung. Aku melihat mereka dari bukit yang tinggi. Mereka tinggal sendirian. Mereka bukan bagian dari bangsa lain. Siapa yang dapat menghitung orang Yaakub? Mereka sebanyak debu. Tidak ada yang dapat menghitung biar seperempat dari Israel. Biarlah aku mati seperti orang baik. Biarlah hidupku berakhir sebahagia mereka. Balak berkata kepada Bileam, Apakah yang kau lakukan terhadap aku? Aku membawamu kesini untuk mengutuk musuhku, tetapi engkau memberkatinya. Jawab Bileam, Aku harus mengatakan yang telah disampaikan Tuhan kepada aku. Kemudian Balak berkata kepadanya, Marilah bersama aku ke tempat lain. Di tempat itu, engkau dapat melihat lebih banyak umat. Engkau tidak dapat melihat mereka semuanya. Engkau hanya dapat melihat sebagian dari mereka. Mungkin dari tempat itu, engkau dapat mengutuk mereka demi aku. Balak membawa Bileam ke bukit penjaga di puncak gunung Pisgah. Di situ Balak membangun tujuh misbah dan menyembelih seekor lembu jantan dan satu domba jantan pada setiap misbah. Jadi, Bileam berkata kepada Balak, Berdirilah di dekat misbah ini. Aku pergi menemui Allah di tempat yang lain. Jadi, Tuhan bertemu dengan Bileam dan menyampaikan kepadanya yang harus dikatakannya. Dan dia berkata kepada Bileam untuk kembali kepada Balak dan mengatakan hal itu. Jadi, Bileam pergi kepada Balak yang masih berdiri dekat misbah bersama para pemimpin Moab. Balak melihat Bileam datang dan berkata, Apa yang dikatakan Tuhan? Pesan yang kedua dari Bileam Kemudian Bileam mengatakan ini, Bangkitlah, Hai Balak, dan dengarkan aku. Dengarkan aku, Hai Balak, anak Zipur. Allah bukanlah manusia. Ia tidak berbohong. Allah bukan manusia. Keputusannya tidak berubah. Jika ia mengatakan untuk melakukan sesuatu, ia melakukannya. Jika ia berjanji, ia melakukan yang dijanjikannya. Ia mengatakan kepadaku untuk memberkati mereka. Ia memberkati mereka. Jadi, aku tidak dapat mengubahnya. Allah tidak melihat yang salah pada bangsa Yaakub. Ia tidak melihat dosa pada orang Israel. Tuhan adalah Allah mereka dan dia bersama mereka. Raja Agung menyertai mereka. Allah membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka sekuat lembu jantan liar. Tidak ada kuasa yang dapat mengalahkan bangsa Yaakub. Tidak ada sihir yang dapat menghentikan Israel. Orang berkata tentang Yaakub dan orang Israel. Lihatlah perkara besar yang telah dilakukan Allah. Umat itu sekuat singa. Mereka menyerang seperti seekor singa. Dan singa tidak akan beristirahat. Sampai mangsanya dimakannya. Dan singa tidak akan istirahat. Sampai darah orang yang menentangnya diminumnya. Kemudian Balak berkata kepada Bileam Engkau tidak meminta hal-hal yang baik bagi mereka tetapi juga tidak meminta yang jahat terjadi atas mereka. Jawab Bileam Aku telah mengatakan kepadamu bahwa aku hanya dapat mengatakan yang telah dikatakan Tuhan kepadaku. Kemudian Balak mengatakan kepada Bileam Marilah bersama aku ke tempat yang lain. Mungkin Allah berkenan dan mengizinkan Engkau mengutuk mereka dari sana. Balak membawa Bileam ke puncak Gunung Peor yang menghadap ke Padanggurung. Bileam mengatakan Dirikan tujuh mesbah di sini dan siapkan tujuh lembu jantan dan tujuh domba jantan untuk mesbah. Balak melakukan yang diminta oleh Bileam. Balak mempersembahkan lembu jantan dan domba jantan pada setiap mesbah.